Sebenarnya tidak ada sunnah Qobliyah Jum'at ini Imam Ibn Al-Qayyim Sudah begitu jelas menjelaskannya bahwa Kalau memang pun ada Dalam riwayat-riwayat hadis bahwa para sahabat Melakukan solat sebelum Jum'at itu Bukan solat sunnah Qobliyah Jum'at Tapi mereka ini adalah solat sunnah mutlak Dan itu boleh dilakukan Solat sunnah mutlak itu kan Boleh dilakukan disitu Jadi intinya bahwa Kalaupun memang ada orang yang kita lihat Dia melakukan solat sunnah Solat lah kita katakan Sebelum solat Jum'at bisa saja itu solat Atau solat sunnah wudhu dia kan bisa saja Atau tadi itu solat sunnah mutlak Itu yang ada Ada pun solat sunnah yang dianggap pada hari ini Yang biasanya kan mereka ini kan ada dua adan Ya setelah adan pertama itu Mereka kan berdiri lagi Berdiri untuk melakukan katanya solat sunnah Qobliyah Jum'at Itu yang tidak ada Tidak ada dasarnya Tidak ada tentunya dari Nabi SAW Yang ada Ba'diyah Jum'at Kalau Ba'diyah Jum'at itu ada Memang dalilnya Ima Bapak lakukan dua rakaat Atau boleh juga empat rakaat Yang ada Ba'diyah Yang Qobliyah Jum'at tidak ada Jadi yang paham sunnah Yang mengerti sunnah Dia tidak akan melakukan setelah adan itu Setelah adan Kebiasa kan dua adan Setelah mereka selesai adan pertama Mereka bangkit Bagi yang mengerti sunnah Dia akan bangkit Tetap saja dia duduk Kenapa? Karena tadi dia solat-solat Sudah selat Tahiyatul Mahjid Atau dia memang Sebelum adan tadi Sudah berapa rakaat Yang disebut dengan solat sunnah mutlak Wallahu tala'alam